Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Semakin lama mantan pergi Semakin jelas Tanda-tandanya akan kembali Ya Nah, jadi Semakin lama mantan pergi ya Apakah masih bisa berkomunikasi dengan kita Ataukah sama sekali sudah tidak ada Komunikasi dengan kita Saat dia akan kembali Tanda-tandanya akan semakin terlihat jelas Ya Kenapa dia kembali Misal ketika Yang kedua tadi Sama sekali Tidak ada komunikasi lagi Dengan dia Karena kan kita terus berdoa Kita terus memohon Pertolongan Allah Agar mantan digerakkan kembali Kepada kita Maka saat Mantan Akan kembali Tanda-tanda yang terlihat Akan semakin jelas Dari hari ke hari Ya Nah Sekarang Kita bahas Yang pertama dulu tadi Kita masih bisa berkomunikasi dengan mantan Berpisahnya sudah lama Ya Tetapi kita masih Bisa Telepon Masih bisa video call Masih bisa chatting Ya Masih bisa ketemu Dan seterusnya Nah Ketika Mantan akan kembali kepada kita Ya Perpisahan Ya Akhirnya juga membuat dia berubah fikiran Ya Kok ternyata Dengan pasangan barunya Tidak enak ya Tidak kunjung Mengajak dia Untuk menikah juga Padahal Pada saat Orang ketiga itu Merayu mantan Bilang Mengajak untuk menikah Tidak tahunya Sudah bersama Tiga tahun Tetap Tidak kunjung Mengajak Untuk menikah juga Ya Akhirnya Dia merasa Kok Tidak ada Kepastian ya Nah Dia kemudian Berubah fikiran Berfikir Untuk kembali Kepada kita Ya Nah Maka tanda-tandanya Akan terlihat Semakin jelas Dari waktu Ke waktu Misal Dari Peningkatan Ya Komunikasi Dengan kita Biasanya ya Paling Seminggu Sekali Dia chatting Kepada kita Ya Atau bahkan Sebulan Tidak pernah chatting Harus kita duluan Yang mulai chatting Itu pun Menjawabnya Sehari kemudian Nah Sekarang Dia rajin Chatting Whatsapp kita Tiap hari Dia chatting Menanyakan Kabar Dan seterusnya Ya Atau sekedar Pengen curhat Bercerita Berbagi Pengalaman Ya Dan seterusnya Dan seterusnya Tetapi Ada peningkatan Ya Yang sangat Kelihatan Dalam Komunikasi Antara dia Dengan kita Dan Yang kedua Yang tergerak Untuk berkomunikasi Duluan Adalah mantan Nah Kalau kemarin kan Selalu kita yang mulai Sekarang dia Yang memulai Komunikasi Pagi-pagi Kita bangun tidur Ternyata Sudah ada Chatting Dari mantan Ya Membangunkan Agar Jangan terlambat Untuk Solat subuh Ya Nanti masuk Malam Senin Atau malam Kemis Ya Mantan Miskol Ngajak Untuk Makan sahur Walaupun masih Di rumah Masing-masing Ya Untuk berpuasa Sunnah Dan seterusnya Nah Itu Perubahan Yang semakin Jelas Ya Dan tentu Yang ketiga Ya Mantan Berpisah Dengan Orang Ketiga Nah itu Tanda-tanda Bahwa Dia Akan Kembali Kepada kita Walaupun Perginya Sudah Lama Tanda-tanda Kembalinya Mantan Tadi Semakin Jelas Ya Nah Itu Kalau masih Bisa Terus Berkomunikasi Dengan Mantan Sekarang Bagaimana Kalau Sama Sekali Sudah Tidak Bisa Berkomunikasi Dengan Mantan Apa Tanda-tanda Yang Semakin Jelas Yang Kelihatan Bahwa Mantan Akan Kembali Kepada Kita Sebagai Jawaban Dari Doa-doa Kita Selama Ini Nah Sebelum Kita Bahas Lagi Lebih Jauh Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Untuk Memencet Tombol Subscribe Dan Menyalakan Lonceng Notifikasi Agar Anda Selalu Mendapatkan Pemberitahuan Video-video Terbaru Dari Channel Kesayangan Kita Dengan Subscribe Doa-doa Kita Selalu Terhubung Sehingga Kita Selalu Bisa Berdoa Bersama-sama Nah Jadi Ketika Sama Sekali Tidak Ada Komunikasi Dengan Mantan Mantan Sudah Pergi Lama Ketika Dia Akan Kembali Tandanya Semakin Jelas Sama Sekali Tidak Ada Komunikasi Sama Sekali Tidak Pernah Ketemu Misal Sudah Lima Tahun Berpisah Tanda Dia Akan Kembali Tiba-tiba Nah Itu Kuncinya Tiba-tiba Akan Ada Pertemuan Yang Mempertemukan Kita Dengan Mantan Entah Ketemu Di Jalan Entah Ketemu Di Kampus Karena Ada Reuni Di Kampus Atau Ketemu Di Sekolahan Pas Masih SMA Karena Ada Reuni Di SMA Ya Atau Ketemu Ketika Sedang Ada Acara Misal Datang Ke Undangan Pernikahan Seorang Teman Kita Datang Mantan Ternyata Juga Ada Di Sana Tiba-tiba Akan Ada Pertemuan Dengan Mantan Ya Kemudian Tiba-tiba Kita Akan Dikumpulkan Dengan Mantan Jadi Misal Ada Teman Yang Membuat Group Whatsapp Kita Dimasukkan Teman Kita Yang Jadi Admin Dia Memasukkan Kita Begitu Kita Lihat Siapa Saja Nih Anggota Group Whatsapp Itu Ternyata Anggota Group Itu Salah Satunya Adalah Mantan Ya Nah Atau Kalau Kita Bekerja Kita Oleh Tempat Kita Bekerja Perusahaan Tempat Kita Bekerja Dipindahkan Misal Ke Kota Yang Lain Ya Tidak Tahunya Disitu Ya Kota Tempat Mantan Tinggal Dan Di Tempat Kerja Kita Itu Pula Ternyata Mantan Bekerja Ya Nah Yang Ketiga Tandanya Yang Semakin Jelas Tentu Mantan Masih Sendirian Atau Tidak Bersama Orang Ketiga Ya Nah Kemudian Ya Yang Keempat Dari Pertemuan Pertemuan Itu Mantan Tergerak Untuk Memulai Berkomunikasi Kembali Dengan Kita Ya Nah Itu Pentingnya Kenapa Jangan Berubah Nomor Handphone Nomor Whatsapp Dan Seterusnya Karena Ketika Nomor-nomor Kita Berubah Ya Mantan Mau Menghubungi Jadi Serba Kesulitan Nah Jadi Dia akan Memulai Berkomunikasi Dengan kita Kembali Dan Itu Juga Dari Mantan Ya Jadi Mantan Yang Memulai Untuk Berkomunikasi Terlebih Dahulu Dengan kita Nah Jadi Ya Kurang lebih Begitu Tanda-tanda Yang Kelihatan Akan Semakin Jelas Dari Waktu Kewaktu Bahwa Waktunya Mantan Kembali Sudah Sangat Dekat Nah Pada Akhirnya Seluruh Doa-doa Kita Permohonan Kita Kepada Allah Agar Mantan Kembali Kepada Kita Ketika Kita Terus Berdoa Dengan Sabar Dengan Tekun Tidak Menyerah Tidak Mengeluh Maka Pada Akhirnya Doa-doa Itu Akan Terkabul Dengan Izin Allah InsyaAllah Maka Di dalam Sebuah Hadis Kita Diajarkan Yustajabu Li Akhadikum Malam Ya'jal Yakulu Qodda'watu Rabbi Falam Yastajibli Doa Salah Seorang Di antara Kalian Pasti Dikabulkan Selama Ia Tidak Tergesa-gesa Yaitu Orang Tersebut Berkata Aku Telah Berdoa Kepada Robku Tetapi Dia Tidak Mengabulkannya Untukku Ya Jadi Ketika Kita Terus Berdoa Kita Tidak Tergesa-gesa Kita Sabar Dan Tekun Di dalam Berdoa Pada Akhirnya Apa Yang Menjadi Doa Kita Itu InsyaAllah Akan Terkabul Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'a'lam Bissawab Billahi Taufiq Wal-Hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abone Abone Bersambu